Intro Oke, jadi kalau dia adanya di dalam sel maka harus dilakukan terlebih dahulu yang namanya lisis Nah, terutama sekali kalau dia merupakan gram positif ya Kalau gram positif, bakterinya Bakteri gram positif, tandanya di luarnya ada lapisan layer peptidoglycan Peptidoglycan, nah disini penting peranan dari lisozim ya Dimana lisozim merupakan suatu enzim yang dapat merusak peptidoglycan Sehingga dia membantu nanti proses pecahnya sel Lisozim ini salah satunya terdapat di air mata ya Sehingga air mata itu juga ada fungsinya sebagai antibakteri Karena dia dapat memecah sel bakteri Nah, kalau misalnya seseorang berhenti di tahap ini ya Jadi dia sampai isolasi, misalnya tadi yang ekstrasel Setelah disentrifuga, kemudian berhenti Atau intrasel setelah di lisis biasanya tetap dilanjutkan dengan sentrifugasi ya Biasanya tetap dilanjutkan dengan sentrifugasi Untuk memisahkan debris cell istilahnya ya Jadi nanti sentrifugasi akan kita peroleh Debris cellnya akan mengendap Jadi dalam tanda kutip sampah cellnya ya Yang tidak ingin digunakan Dan nanti ada supernatan Nah sekarang karena dia sudah dilisis Maka enzimnya juga terdapat di supernatan Kan cellnya tadi sudah dibuka ya Sudah dibuka, jadi ini sudah Ambiar gitu ya, sudah terbuka Struktur ini sudah buyar Tidak ada lagi integritasnya Kemudian nanti di sentrifugasi Dan kecepatan tinggi Akan diperoleh endapan yang tidak diinginkan Yang bisa dibuang Dan juga akan diperoleh supernatan yang mengandung Enzim yang diinginkan Nah, kalau misalnya Berhenti di tahap itu Apakah tadi dimulai dari ekstrasel Ataukah dari intrasel Berhenti di supernatan ini saja Tidak dilanjutkan ke pemurnian misalnya Maka kita namakan Disini kita memperoleh Crude extract Crude Extract Atau biasanya bahasa Indonesia nya adalah Extract kasar Nah meskipun istilahnya Extract kasar Artinya kan dia tidak murni ya Tidak murni Dia dalam tanda kutip kasar saja yang jelas Di dalam cairan itu ada enzim Tapi tidak hanya enzim itu Ada banyak enzim atau protein yang lain Meskipun dia tidak murni seperti itu Dia sudah bisa dimanfaatkan Dia sudah bisa digunakan untuk Mempercepat Atau mengkatalisis reaksi-reaksi yang diinginkan Nah umumnya di industri Itu tidak jarang Stop sampai di sini Crude extract Karena kalau industri mungkin Tidak perlu Diperoleh Enzimnya dengan kemurnian yang hampir 100% mungkin tidak perlu ya Yang penting ada enzimnya Dan di dalamnya terkandung ada protein Atau enzim lain tidak masalah Selagi tidak mengganggu Nah yang sistem itu Kita namakan crude extract Nah ini sudah bisa digunakan Meskipun tentu saja Nanti namanya aktivitas spesifiknya Tidak akan setinggi yang diinginkan Karena di dalam sistemnya Masih berupa campuran Nah sekarang bagaimana Kalau sumbernya bukan bakteri Contohnya Dari tanaman Kalau ini bagaimana Ya tetap Pendekatan yang kita lakukan Sama dengan Pendekatan yang kita lakukan Yang kita kerjakan Saat ingin mengisolasi Enzim dari bakteri Ketahui dulu Dimana Lokasi enzim itu Apalagi kalau dia tanaman ya Ya sudah Memiliki Diferensiasi jaringan Yang sangat maju Dibandingkan dengan bakteri Apakah dia ada di Bagian akarnya Ya kan Atau di batangnya Atau dia ada di Daunnya Ada dimana Itu dulu yang Harus diketahui Katakan dia ada di daun Ya Dia ada di daun Maka Kita harus lakukan Seperti Dia intraseluler Ya kan Tidak ada media pertumbuhan Ya Di dalam daun Artinya dia intraseluler Pasti nanti ada Lisisnya juga Ya kan Nah kalau daun Biasanya Diambil daunnya Lalu Gimana cara melisisnya Misalnya dengan mekanik Ya Mekanik Atau digabung dengan Kimiawi juga Seperti deterjen Itu Di blender Ya Mekaniknya Misalnya dengan cara Dilakukan Perusakan Atau penggerusan Ya Penggerusan Kayak diulek gitu lah ya Penggerusan Atau Di blender Yang lebih Efektif Mungkin ya Kemudian daunnya di blender Jadilah Seperti jus ya Seperti jus daun Begitu Kemudian Campuran itu Biasanya Disaring Disaring Oh harusnya hijau Warna nya Karena daun ya Daunnya itu Setelah dihancur Kemudian Disaring Dengan Suatu Bahan Yang memiliki Pori-pori Yang Cukup kecil Agar Campuran Padatan Atau material Dari daunnya itu Tidak ikut lewat Ya Biasanya Misalnya Saringan Untuk keju Kalau orang membuat keju Ya Namanya cheese clothes Itu bisa digunakan Atau ya Sejenis Material Seperti kain Yang lain juga Yang ada pori-porinya Bisa digunakan Nah Setelah di blender Disaring Lalu diambil lah Disini Tinggal nanti Kita punya Cairannya Ya Mungkin cairannya Warnanya masih kehijauan ya Karena nanti ada pigment-pigment Seperti chlorophyll Itu yang Ikut lolos Bisa jadi Atau ada warna Kekuningan Dan seterusnya Jadi nanti Akan diperoleh Di dalam Sini Di dalam Cairan ini Nah ini yang Kita tadi sebut Sebagai Ekstra kasar Crude Ekstra Ya Jadi enzimnya itu Ada Disinilah Tapi dia Bergabung dengan Enzim Atau Secara garis besar ya Protein dari Tanaman ini Nah barulah dari sini Kalau kita Ingin Memperoleh enzim itu Dengan kadar yang murni Barulah dari sini Kita berangkat ke Pemurnian Pemurnian Tapi Kalau tidak perlu Terlalu murni Yang penting ada aja Enzimnya Disini misalnya ya Ya bisa juga Stop sampai Dikrut ekstra Kembali lagi Pada Tujuan Yang diinginkan Oke Nah sampai disini Kita sudah Membicarakan Tentang bagaimana Kita dapat Mengisolasi Enzim Saya berikan Dua contoh Yang satu Mikroorganisme Yang satu Makroorganisme Bakteri Atau misalnya Tanaman Kalau kita ingin Memperoleh enzim Dari sumber yang lain Tetap saja Pendekatannya Akan mirip Tentu saja Ada perbedaan Tapi Pola pikirnya Itu akan mirip Kita ketahui dulu Dimana lokasinya Nah sekarang Masalahnya Kalau tidak tahu Bagaimana Ya kan Nah misalkan Kamu melakukan Rekayasa genetika Sebuah plasmid Helam plasmid itu Diinsersi Enzim yang diinginkan Ya kan Kurang lebih kan Begini ya Lalu ini Ditransformasikan Kedalam Sel Ecoli Misalnya Masuklah Si plasmid Yang mengandung Enzim itu Disini Lalu kamu Lakukan Induksi Misalnya ya Ini kan Mungkin Sudah dapat Juga materinya Di mata kuliah Yang lain Tapi Saya ulang Sedikit ya Plasmid Diinsersikan Dengan gen Yang akan Mengekspresikan Enzim Tentu Lalu dimasukkan Kedalam Sebuah Bakteri Lalu dilakukan Apa yang kita Namakan Dengan Proses Ekspresi Bisa jadi Misalnya Melibatkan Induksi Lalu nanti Proteinnya Atau Enzim lah ya Biar lebih Spesifik Enzimnya Dihasilkan Teorinya Begitu Nah sekarang Kamu ingin Memperoleh Enzimnya Tapi tidak tahu Dia Misalnya Disini Intracellular Extracellular Atau bahkan Ada atau tidak Juga tidak tahu Itu yang ingin Dikerjakan Itu yang ingin Dibuktikan Maka Kalau kita Tidak tahu Dimana Lokasinya Maka kita harus Mengecek Seluruh Lokasi Yang mungkin Jadi kalau Misalnya Kita baru Mulai Bekerja Dengan Enzim Rekombinan Seperti ini Atau Misalnya Kalaupun Tidak Rekombinan Yang native Dari Makhluk hidupnya Tapi tidak tahu Dia ada Dimana Harus Dikerjakan Seluruh Yang memungkinkan Ambil Supernatan Atau Ambil Medium Pertumbuhan Ya kan Ini nanti Bagian Extracellular Lisis Rusak Selnya Sampai pecah Ya kan Lalu Ambil Bagian Dalamnya Jadi lisis dulu Dapatlah Ini nanti Bagian Intracellular Nah Dia ada disini Atau ada disitu Atau jangan-jangan Dia ada di kedua tempat Atau jangan-jangan lagi Dia tidak ada di kedua tempat Mungkin Proses induksinya ini Ada Kegagalan Misalnya ya Sehingga dia tidak Terekspresikan Bisa jadi kan Maka yang dilakukan adalah Ini diambil Itu juga diambil Lalu dilakukan Uji Aktivitas Enzim Nah Biasanya Dari uji Aktivitas Enzim Nanti kita bisa Memutuskan Apakah kita Mau bekerja Dengan extracellular Kalau dia ada Di sana Ataukah kita Mau bekerja Dengan intracellular Kalau dia ada Di dalam sel Berarti ya Mau gak mau Ada lisis Atau dia ada Di dua tempat Sekarang tinggal Dibandingkan Mana yang lebih banyak Agar kita dapat Memperoleh Enzim dengan Lebih banyak pula Atau kalau di kedua tempat Ini tidak ada Kita harus tinjau Ini protein yang seperti apa Apakah dia Protein membran Sehingga nanti ada Tahap Misalnya penambahan Reagan untuk Menstabilkan Seperti deterjan tertentu Ya Yang sifatnya mild Misalnya Atau kalau dia tidak ada juga Dimanapun Maka kita harus Lihat lagi di Tahap atasnya ini Mungkin ada Tahap yang harus Diperbaiki Oleh karenanya Sangat penting Untuk kita Dapat melakukan Uji aktivitas enzim Terutama sekali Kalau ini adalah Enzim yang baru Saja kita Rekayasa Ya Terutama sekali